BEEE Hey yo, selamat datang lagi di channel Time to Login Oke guys, jadi di News Impact kali ini kita bakalan ngebahas tentang Primogems di versi 3.6 Untuk Gacha Nahida mungkin, atau Gacha Nilou, Baizu, ataupun Ganyu, ataupun weaponnya aja Nah, dan juga disini nanti kita bakalan ngebahas beberapa informasi terbaru sedikit ya teman-teman Nah, tapi sebelum itu disini Toko Paimon udah reset dan juga Spiral Abyss udah reset Jadi untuk Toko Paimon kita udah bisa ambil lagi Intertwine Vade dan juga Aku Invade Oke, disini aku bakalan ambil aja langsung Cuman untuk Aku Invade aku cuma bisa ambil 4 nih Sisa 35 lagi nih aku baru bisa ambil nih Oke lah, jadi jangan lupa ya, ini langsung diambil aja, gratis Oke, sekarang langsung aja kita ngebahas tentang total Primogems di versi 3.6 Yang pertama, seperti biasa, dari misi harian di versi 3.6 itu ada 42 hari Yang totalnya akan memberikan kita 2520 Primogems Oke, terus yang kedua, nanti di versi 3.6 bakalan ada Spiral Abyss Dan resetnya itu adalah sebanyak 3 kali Itu nanti di tanggal 16 April, di tanggal 1 Mei, dan juga di tanggal 16 Mei Yang pastinya akan memberikan kita 1800 Primogems Nah, jadi semoga aja nanti di versi 3.6 kita sepanjang abisnya bisa fullstar ya Oke, kita lanjut lagi Terus di tanggal 1 Mei juga, nanti bakalan ada reset Toko Paimon Jadi kita bisa ambil lagi 5 Intertwine Vade menggunakan Masterless Stardust Di mana 5 Intertwine Vade ini adalah senilai 800 Primogems Oke, kita lanjut lagi Jangan lupa juga untuk login daily check-in di Hoyo Lab Yang totalnya kita bisa mendapatkan 80 Primogems Nah, terus nanti ketika kita update ke versi 3.6 Setelah kita maintenance di tanggal 12 April Kita nanti bakalan dapetin 600 Primogems Di mana 300 Primogems adalah kompensasi dari update maintenance 3.6 Dan 300 Primogemsnya lagi dari perbaikan bug seperti biasa Terus, jangan lupa juga nanti di versi 3.6 itu kan Pasti bakalan ada special program untuk versi 3.7 Yang pastinya nanti di special program bakalan memberikan kita kode redeem Yang totalnya 300 Primogems Nah, terus juga di versi 3.6 nantikan bakalan ada 4 karakter red up bintang 5 Yang artinya bakalan ada 4 test run Di mana akan memberikan kita total 80 Primogems Nah, terus di versi 3.6 nantikan pasti bakalan ada map baru Dan ada achievement-achievement baru Yang totalnya kita bisa dapetin 355 Primogems dari achievement baru versi 3.6 Oke, kita lanjut lagi Disini adalah tentang quest Jadi di versi 3.6 nantikan bakalan ada lanjutan dari story questnya Nahida chapter 2 Yang akan memberikan kita 60 Primogems Terus, nggak lupa juga ada story quest dari karakter baru Dia adalah Baizu Yang akan memberikan kita 60 Primogems Terus, yang ketiga bakalan ada hangout baru nih teman-teman Itu adalah hangout baru dari Layla Ini adalah event undangan yang akan memberikan kita Primogems lagi Totalnya di 60 Primogems Nah, jadi ini dia poin-poin total Primogems dari permanent content di versi 3.6 Oke, sekarang kita lanjut ke limited content Nah, limited content ini adalah termasuk event-event di versi 3.6 Yang pertama bakalan ada event yang besar banget di versi 3.6 Dan ini diadakan di Akademia Sumeru Yang namanya adalah A Parade of Providence Nah, dari total Primogems event ini akan memberikan kita 970 Primogems Dimana di event ini tuh nanti bakalan ada banyak banget stage yang bakalan kita mainkan Dan juga selain dari Primogems, kita nanti juga bisa dapetin karakter bintang 4 gratis Itu adalah Faruzan sebanyak 1 unit Terus nanti ada juga item Crown of Insight Ini adalah item untuk meningkatkan level talent ke level 10 Nah, terus event keduanya adalah Brewing Developments Ini adalah event yang cukup simple Dimana nanti kita akan mengalahkan beberapa monster di suatu domain Dengan skor tertentu sesuai dengan skor yang udah ditentukan oleh event tersebut Yang totalnya akan memberikan kita 420 Primogems Oke guys, ini lumayan banget event normal Dan juga event ketiganya adalah Fulminating Sandstorm Nah, ini adalah event yang melawan monster lagi Dimana kita nanti akan membantu salah seorang peneliti yang berasal dari Sumeru Dan kita akan membantunya untuk membasmi beberapa monster dan juga winat yang ada di sekitar desa Aru Yang totalnya akan memberikan kita 420 Primogems Terus event keempatnya, ada event yang disebut dengan Recollector's Path Nah, ini adalah event yang cukup seru juga Karena ini adalah event baru Dimana nanti kita akan memanfaatkan Sorus ya teman-teman Ini adalah path baru di versi 3.6 Dimana event ini akan memberikan kita 420 Primogems Nah, jadi ini dia keempat event yang ada di versi 3.6 Terus gak lupa juga, seperti biasa nanti di patch versi 3.6 itu Bakalan ada kode redeem secara random Yang biasanya itu akan muncul di awal patch Ataupun sekitaran pertengahan patch Dimana akan memberikan kita sekitar 100 Primogems Dan juga pastinya di versi 3.6 nanti Bakalan ada web event-web events baru Yang akan memberikan kita sekitar 100 Primogems Nah, jadi ini dia limited content di versi 3.6 Karena di versi 3.6 itu kan bakalan ada map baru Pertama-tama adalah tentang waypoints Dari semua waypoints yang ada di versi 3.6 Totalnya akan memberikan kita 50 Primogems Terus gak lupa juga, bakalan ada 2 Statue of the Seven Yang kalau kita buka akan memberikan kita 10 Primogems Terus nanti kita naikin lagi patung Statue of the Seven Dari level 9 ke level 10 Akan memberikan kita 60 Primogems Terus gak lupa juga, dari pohon Tree of Dreams Nanti level 50 nya, kita bakalan dapetin 2 Interwine Fate Yang senilai 320 Primogems Nah, terus nanti di versi 3.6 kan ada map baru Yang kemungkinan nanti eksplorasi dan juga chestnya Akan memberikan kita sekitar 1200 Primogems Tapi yang perlu diingat, kalau eksplorasi ini kembali lagi ke progres kita masing-masing ya Terus juga dari world quest baru di versi 3.6 Totalnya akan memberikan 510 Primogems Dan juga nanti di map baru versi 3.6 itu bakalan ada 4 domain Yang masing-masingnya waktu kita buka memberikan kita 5 Primogems Totalnya jadi 20 Primogems Di mana nanti domainnya itu ada 1 domain weekly boss 1 domain artefak dan juga 2 domain yang limited Nah, dari 2 domain limited ini akan memberikan kita 80 Primogems Terus nanti di versi 3.6 bakalan ada sebuah fitur dari eksplorasi konten yang baru nih Itu disebut dengan Amrita Pulse Offering Jadi nanti kita bakalan memberikan item lagi ke kolam ini Mirip-mirip seperti patung The Seven ataupun pohon Tree of Dreams Tapi level dari kolam ini hanya sampai ke level 6 Di mana totalnya akan memberikan kita 600 Primogems Dan juga beberapa hadiah lainnya Nah, jadi nanti item yang harus kita berikan ke kolam ini Disebut dengan Plum Off Purifying Light Jadi ini adalah item yang harus kita kumpulin Yang totalnya nanti itu ada 30 item untuk kita naikin ke level 6 Dan juga dari pohon ini nanti kita bisa dapetin name card baru Nah, jadi ini dia sumber-sumber Primogems di versi 3.6 Yang totalnya itu kita bisa dapetin 11.995 Primogems Atau sama dengan 74 Intertwine Fate Nah, jadi 74 Intertwine Fate ini dari semua sumber Primogems yang udah kita bahas tadi Tapi bagi teman-teman yang ambil Blessing Welkin Moon Pastinya bakalan ada penambahan Primogems lagi Sekitar 3.000 Primogems Jadi nanti kalian bisa dapetin gacha sebanyak 92 Intertwine Fate Dan juga bagi teman-teman yang ambil Battle Pass Genshin Impact Itu ada penambahan lagi Intertwine Fate Dimana nanti ada 4 Intertwine Fate Terus ditambah 680 Primogems Yang totalnya lagi kita bisa dapetin gacha sekitar 100 Intertwine Fate Nah, jadi ini dia semua total Primogems di versi 3.6 Semoga kita bisa dapetin karakter yang kita targetin Oke, sekarang kita lanjut ke News Impact selanjutnya Nah, ini adalah tentang versi 3.7 Jadi digabarkan dari Mero itu Untuk versi 3.7 Nanti bakalan ada event yang berhubungan dengan TCG Dan juga di event ini Bakalan ada rilis kartu dari Archon Nah, tapi kita disini belum tau ya Archon apa yang bakalan muncul di kartu TCG Dan juga di versi 3.7 nanti Kita bakalan ketemu sama karakter baru Dia adalah karakter jurnalis yang berasal dari Fountain Dimana karakter ini tuh bakalan menjadi karakter playable di masa mendatang nanti Mungkin nanti dia bakalan playable di patchnya Fountain ya teman-teman Oke, ini menarik banget Dan juga ngomongin tentang karakter Fountain Jadi sebenarnya itu ada kabar baru tentang karakter yang bernama Sertis Dan karakter ini tuh dari data weaponnya adalah Sword Tapi untuk elemennya ini kita belum tau Jadi karakter perempuan ini adalah karakter yang akan muncul di patchnya Fountain Tapi disini juga ada penjelasan dari Mero Dimana kebanyakan karakter yang bocor Dari karakter-karakter Fountain Dan juga karakter yang disebut dengan Kirara atau Momoka Dan juga karakter Inazuma Electro Disini untuk desainnya itu masih belum pasti ya teman-teman Karena dari beberapa gambar yang kita lihat Itu masih berdasarkan konsep awal Jadi dikabarkan untuk desain-desain yang bocor itu bakalan berbeda dengan desain finalnya Jadi dari gambar yang bocor itu masih sekedar konsep ya teman-teman Belum final desainnya Nah terus disini juga ada kabar Yang sebelumnya itu kan kita bahas di versi 3.8 itu bakalan ada karakter baru bitang 4 Elektro yang berasal dari Inazuma Nah, tapi dari informasi terbaru Ternyata untuk karakter 3.8 itu gak ada karakter baru Jadi karakter Inazuma Electro ini ternyata hanya muncul sebagai NPC Dimana disini dijelaskan itu untuk versi 3.8 tidak ada karakter baru Jadi kemungkinan besarnya untuk versi 3.8 itu bakalan dipenuhi oleh karakter riran ya Entah itu riran dari karakter bintang 5 dan juga rate up bintang 4nya Oke, tapi seperti biasa karena ini adalah info-info yang masih early banget Jadi pastinya bisa berubah Jadi lebih baik kita tunggu aja info ke depannya Ataupun info dari beta testnya Oke guys, jadi sampai sini aja dulu news impactnya Menurut kalian gimana nih? Apakah total Primogems versi 3.6 itu udah cukup untuk nge-pull Nahida mungkin? Nge-pull Nilo? Ataupun Baizu? Atau Ganyu? Coba tulis di kolom komentar Dan juga tentang karakter-karakter baru yang bakalan datang itu Ya sekali lagi yang kayak aku selalu bilang juga Kita itu anggapnya sebagai rumor aja dulu ya teman-teman Karena ini juga infonya itu masih early banget Jadi lebih baik kita tunggu betanya aja Karena juga untuk versi 3.7 itu betanya akan dimulai di tanggal 12 April Jadi harusnya nanti bakalan ada info-info yang lebih detail dan juga lebih pasti lagi So, nanti kalau ada info yang lebih update dan juga info yang lebih baru Pastinya aku info-in Jadi supaya nggak ketinggalan Tekan tombol like, share, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax